Balik lagi di acara Tanya Bintang Tamu Oh gitu aja lho? Gitu aja bang Bener sih Tanya Bintang Tamu Bener 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 Halo Beler apa kabar? Alhamdulillah apa kabar bang Jekil? Sehat, alhamdulillah Kali ini bang Jekil lagi main ke Bogor nih ya? Bener, lagi ada urusan Lagi ada event apa nih bang? Ihhh Apa namanya? Kan Bogor kota hujan tuh Jadi aku lagi ngecat sepeda Kenapa apa hubungan ya bang? Gak ada emang kesini ngecat sepeda aja Lagi seneng sepedaan Iya lagi seneng sepedaan Oke bang Jekil Mantap Mumpung lagi di Bogor kita tanya-tanya bang Jekil Jadi di Tanya Bintang Tamu ini Gue akan ngasih 5 pertanyaan kepada abang Abang berhak nanti bilang ke saya Kalau misalkan pertanyaannya keberatan Ler keberatan Ler Oke gitu gitu Oh berarti ada potensi pertanyaan-pertanyaan bahaya ya? Ada gitu Kan kayak kemarin Jepri ditanya tuh Pilih Panji atau pilih Radit Oh gitu gitu Oh gitu Tapi bisa lima-limanya bahaya Ler gitu Bisa ya? Eh keberatan Ler gitu ya? Jadi nge-tayang dong Oh iya juga sih Kalau gitu Iya 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 Pertanyaan pertama Selama Selama stand up Pernah nggak Ketika tampil di short event Ngerasa hari ini apes banget Pernah Pasti Ketika apa? Pernah Yang namanya ada Marion Jola Ada 420 Gitu-gitu Nah menurutku panggungnya tuh terlalu pensi gitu Di gore Di gore Pajajaran Oh gore Pajajaran Jadi tuh Terlalu crowded ramai Ada stand up Ada stand up Wah kalau itu Nggak didengar Ler Oh gitu? Ngomong sekenceng apa pun tuh Udah nggak didengar Orang tuh fokus enak kesemua Fokusnya tuh detak mana-mana Dan berisik Wah 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 Gitu Cuman sebelum ini juga dulu aku pernah tuh Sebelum suci bahkan Pernah aku perform di acara Bukan komunitas Ini tuh ini Pedagang ban Pedagang ban? Apa? Pedagang ban? Kukira itu tukang-tukang ban gitu loh Tukang-tukang ban Ternyata Ternyata Dia ini Supplier ban-ban sepeda motor Iya Toko-tokonya gitu Oke Nah jadi tuh orang itu punya Si pendornya misalnya punya Gatering Malam Gatering Jadi ngundang si tokoh-tokonya ini Gitu Gondang Yang datang tuh orang-orang tua Gitu lah Dari susah jalan Oke Sehendak lah aku Terus? Disuruh main lima 20 menit tuh kalau nggak salah 20 menit? 20 menit Terus? Pakai jazz ya Karena ini resmi Terus? Nanti kita masuk ala-ala James Bond Ding 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 Oh gitu Nah Oke terus Kalau misalnya Kalau misalnya ada Pertunjukan nih Stenok comedy Mungkin dari Jung-jung-jung orang tuh udah Wah Ya bener Ya bener Dari mulai deng-deng-deng-deng-deng aja Nggak ada? Udah tidak ada Maksudnya udah tidak ada atin sih Tidak meriah gitu ya Aku udah gila sendiri aja di panggung tuh Pake polo spot gitu kan Terus Ngikutin set Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Terus Gak ada apa-apa Soalnya gua mau ND apa kato 10 menit ada Lah 10 menit gak ada tetap Tapi menurutku memang banyak faktor Yang pertama memang harisial Yang kedua dibarengin dengan makan Oh stand up nya pas abang lagi makan mereka Bukan lagi makan sih Tapi lagi disuguhi makanan Jadi gak diperhatiin Wah itu abis itu Tapi dibayar Udah lunas jadi yaudah Pake ban Gak pake duit ya Pake pon karet Itu aku malu Maksudnya itu sih Kayaknya hari dimana aku mikir Wah pensiunnya gitu Oh itu yang bikin Aduh stand up berat banget gitu Sial ya hari ini Tapi emang akhirnya Kan ada istilah apa 10 jam ya 10 jam berlatih Bukan apa Lupakan 10 jam apa kalau gak salah Pokoknya Kalau aku pecah 10 jam ke depan Nikmati euforianya Abis itu lupain Kalau gak bom juga 10 jam Lupain 10 jam atau berapa jam gitu Pokoknya Ya kalau pecah euforianya dilupain Kalau gak bom ya Keselnya dilupain Jadi kita balik lagi moodnya Oke oke Siap 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 Nah yang buat yang belum tau Bang Jagiel ini belakangan kan Selain stand up comedian Sebagai aktor nih Ada filmnya banyak Mulai dari Terbang Single 1 Yang sekarang mau Bukan Single 1 The Guys The Guys Eh single kan abang Single 1 Babe Babe Oh iya The Guys The Guys terbang Amas yang sekarang Miracle Incel No.7 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 mati gak 7 Oh iya No.7 gak 7 ya No.7 gak 8 Bener dong Bener dong Miracle Incel No.7 Itu adaptasi dari film luar kan Abang jadi apa sih Gak boleh dikasih tau ya Sebenernya bisa-bisa aja sih Karakternya pokoknya salah satu geng penjara Geng penjara Jadi yaudah deh Tau lah Tapi kalian masih nebak yang mana-mana gitu Nih pertanyaannya adalah Yang kedua Lebih bangga Atau lebih seneng Dicap sebagai stand up comedian Atau sebagai aktor Stand up comedian Selalu begitu Setiap bintang tamu yang ditanya Selalu stand up comedian Jawabannya karena Saya main film Karena stand up gitu ya Itu satu sih Satu lagi Gak tau ya Orang banyak yang bilang gini Kalo udah main film ya aktor Udah gitu Kalo udah main film ya aktor Berat dong Menyandang Status aktor Tapi kalo misalnya stand up comedian Iya Iya Buktinya mana Ada Nah gitu Jelas kan Lebih pede ya Lebih pede Aktor Ya bisa lah gitu kan Bisa tapi gak jago gitu ya Iya kali Iya Iya Tapi gak jago Iya Gitu lah Tapi sejauh ini ada yang Mengenal abang Bukan stand up Tapi aktor Ini abang Indra yang main di film ya Iya ada Oh banyak Ada beberapa Enak-enak bocil-bocil Oh Yang tau kan Ada yang tau Wah dari vlognya Radit gitu Oh macem-macem ya Macem-macem Oke oke Ada yang tau juga Eh Indra gitu Emang tetangga-tetangga gitu Gak tau dari mana-mana Iya sih Emang tau dari kecil kan Tapi kan Tapi kan sekarang mah lebih dikenal dengan Indra Jegel Kan-kan-kan putus ya kan Tapi itu asli sih bang Itu program Mantep sih itu Gak kepikiran sih itu Itu kan diadaptasi Dari Dari Katakan putus kan Beatku Oh iya Yang komo ya Nah pas waktu itu Babe ngajakin bikin parodi itu Kebetulan pas Iya aku juga punya keresahan Main bisa kak Main-main Namanya tetangga kan Iya bener Nah tapi sekarang udah mulai Banyak gak Bang Jegel Babe Bang Jegel Babe Udah mulai ini ya Ya kan aku dikenal sekarang Jegel sebagai Tetangganya Babe Jagel tetangganya Babe Ada yang kenal sebagai Jagel stand up Jagel aktor film Jagel tetangga Babe Iya Nanti kalau sepedanya udah beres Ini jagel sepedaan Oke Pertanyaan ketiga Nih Kalau misalkan Ada temen Mau nge-hire Minta abang stand up Dibayar Dengan harga Di bawah standar Mau diterima Atau ditolak Banyak faktor Kalau ini Kalau ini banyak faktor Temennya sedeket apa dulu Iya kan Iya betul Kalau misalnya temen doang Mungkin keluarin manager Kalau sahabat Kalau sahabat bisa Ngobrol baik-baik Bisa ngobrol baik-baik Dan tergantung panggungnya Kalau panggungnya aku seneng Sebenernya gak apa-apa Cuma kalau misalnya temen deket Sahabat tiba-tiba nyuruh Stand up di kawinan Harga murah Enggak dong Enggak dong Iya kan Iya bener Sahabat deket misalnya Jui Jui apa tuh Jui Purwanto apa Bukan Jui Purbur Purburung Kurayam Ini kan aku sahabat deket sama dia Walaupun dia sering fitnah Itu tukang fitnah nomor satu Yang ada di Bogor Jui Purwanto tuh Aku pernah dibilang Kristen sama dia Emang iya? Dia orang-orang yang Bilang aku orang Kristen Agama aku loh Diganti sama dia Ya Allah Dikcapil bukan Orang ini bukan Tiba-tiba ganti agama orang Apa? Konteksnya lagi ngapain itu? Bilang abang itu Aku diam-diam aja ya? Iya, aku diam-diam aja Semoga dia gak nonton nih Mudah-mudahan sih Bang Jui Aku pernah syuting di Bogor Satu film sama dia Love Reborn Love Reborn Iya aku tau Betul Jadi karena aku gak pulang kemalaman Kinep lah di rumah dia Wasah Wasah tuh Sahur aku di lokasi Pulang Bang Jui aku tidur di rumah ya Iya Sampai kali ngantuk Tidur Pagi pulang jam 6 Bangun jam 1 Pokoknya juhur bangun Juhur bangun Juhur bangun Bangun-bangun dia udah ada kopi Ada kopi emang rokok Gak Gak puasa Enggak Emang kamu boleh? Gak puasa di rumah Jujur ya Aku buat di belakang Aku bilang sama mamaku Apa? Temanku orang Medan Tristan Gak puasa Jadi dia minta kopi Sementara yang bersangkutan tidur Kawan ngerokok ngopi di rumah kamar Jumpa Aku gak mau nyok mukanya lagi pokoknya Gak mau ya Karena itu masalah agama ya Maksudnya bukan soal agama juga Fitnahnya itu loh Iya iya bener-bener Fitnah ke orang tuanya dia Bener-bener Bang Jekiel pas masuk ngomong assalamualaikum gak? Nah itu salahnya Mamanya belum bangun Mamanya belum bangun Mamanya belum bangun ya Akhirnya foto dia kecil Dibingkai di kamar Mau ketunjukin gak? Masih ada nih Nanti ya Gak enak kan tuh orangnya nonton Gak usah ya bener ya Tapi Jui baik Jui baik Aku puasa ditemenin buka puasa Apun dia dari Ini dong ngopi Oh iya bener Buka puasa di Lodaya Oh Lodaya sini Duren Duren Lodaya Shop Duren Lodaya Makan Duren Mantap mantap Yoi Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi Kalau ada temen Ngayar Bang Jekiel buat stand up Tapi dibayar di bawah standar Harga Lihat-lihat dulu Apakah seberapa dekat temen ini Ya sama panggungnya kayak apa Sama panggung kayak apa Kayak misalkan Kalau misalkan Bang Jekiel Kan ada istilahnya gini Ada tiga hal yang bisa Yang kira-kira membuatmu berkembang Sikat Misalnya ada duitnya Ada duitnya Tapi kau seneng Betul Tapi Bikin bertumbuh Iya Bertumbuh Sikat Yang kedua Bikin seneng Yang kedua Bikin seneng Ada dua faktor itu aja Sikat Oke Atau ada duitnya Gak ada Gak bikin seneng Tapi bisa bikin bertumbuh Sikat Oke Gitu lah pokoknya Karena salah satu itu bisa disikat Gitu lah Jadi selama memenuhi kriteria itu Disikat Disikat Kalau ada duitnya Bertumbuh Seneng Semuanya itu Jadi belum ada ya Pertanyaan keempat bang Nih dalam kerja seputar dunia entertain Atau apapun itu Menurut abang Lebih penting Banyakin relasi Atau naikin kualitas Ini tuh kayak Kayak apa ya Aku sih mikirnya Banyakin relasi Sambil naikin kualitas Iya itu kan dua hal yang sangat Tidak bisa dipisahkan Benar Tapi kalau menurut abang Ini lebih fokus kemana nih Lebih condong kemana Kualitas kalau aku sih Naikin kualitas Kenapa? Karena gini Apapun ceritanya Kualitas itu Tapi gini ya Kualitas itu banyak aspek Misalnya kayak kualitas Di Bola deh misalnya Kualitas skillnya bagus Ininya bagus Tapi attitudenya jelek Mungkin Oke Bisa jadi Tapi apapun cerita Dia tetap jadi pemain yang hebat Paham kan kok? Jadi di komik juga gitu Kualitasnya bagus Kita udah tau jelas Tapi attitudenya jelek Mungkin dia gak asik Ditongkrongan Tapi bisa jadi Banyak yang hire dia Oke Paham kan kok? Paham Nah tapi aku tidak bisa Kalau disuruh milih ya Karena aku anaknya Bersosialisasi sekali gitu Iya 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 betul Dan tidak mau Menyakiti hati orang Iya Jadi aku sih mikir Kalau disuruh milih sih Mending banyak relasi Banyak relasi Banding naikin kualitas Karena Relasi Urusannya tidak cuman Kualitas Tapi juga Tapi Lain-lain Hubungan baik Antar manusia Antar manusia sama Kalau ban bocor Bukan karena dilihat kualitasmu Tapi Kenal Masuk akal Masuk akal Betul Sama kayak Aku dulu pernah Pernah dulu Kecelaka naik motor Terus? Aku main futsal Tabrakan The bread Terus? Nah yang ngeliat aku tuh kenal Tapi dia musuh futsal ku Oke Mundur dia Biar-biar Biar gitu Jangan dibantu maksudnya? Jangan dibantu Oh Ini maksud aku Kalau misalnya Musuhan malah dibantu Kan Mendingan relasi lah Betul Jadi kalau misalnya Kau punya Nggak punya kulit tas Tapi kalau kau baik sama orang Satu saat nih Mami Motor beatmu Iya Nggak beat sih Mio Mio mau berubah jadi beat Misalnya Orang kan jadi bingung Ber Kok jadi Mio apa beat nih? Kok jadi Mio? Ada yang notice? Iya benar Kalau misalnya kau Nggak paham relasinya Mau kualitas-kualitas tinggi Mau Mio Mau beat Mau spin Mau spesie Orang ada Iya benar Benar Itu namanya apa? Apa namanya? Kepedulian Kepedulian Empati ya? Empat Jadi kalau misalkan Di dunia bisnis Ataupun pekerjaan lainnya Yang paling penting Antara relasi Atau Naikin kualitas Abang lebih memilih Relasi Karena kepentingannya Memang banyak Bukan cuma itu doang Tapi nggak salah dong Ketika orang bilang Gue mau naikin kualitas aja Karena ketika kualitas naik Relasi mah ngikut Ada juga ya? Ada juga yang begini Maksudnya ya pilihan lah Tapi aku emang Emang Maksudnya ya Makanya kan dua hal yang gitu-gitu Harusnya Banyakin relasi Sambil naikin kualitas Tapi ya gitu tuh Ya kalau pilihan yang nggak bisa Ya gitu deh Ler Kau pun sulit Kalau di dunia komik Sebenarnya Yang paling penting Relasi ya? Nggak juga Nggak juga ya? Tapi ya Menjadi penting dong itu Menjadi penting Karena satu komunitas Satu komunitas Cuman kan Ya mau semana gitu kau Kalau mau seri Relasi aja dan seneng melakukan Nggak apa-apa Cuman kan ya Terus ceritanya Kualitas tetap harus ada Setuju sih Betul Sepakat Next Pertanyaan terakhir Bang Bang Jager Pertanyaan kelima Abang nikah umur Dua puluh Tujuh Lapan Dua puluh delapan Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Ada perasaan Rasa menyesal Atau Malah bahagia ketika umur Nikah umur dua puluh tujuh Perasaannya Kayak Abang mikir nggak sih Kayak Harusnya gue nikah Umur tiga puluh nih Atau di bawah dua tujuh Nggak nggak Jadi Jadi apapun ciri Aku nggak tau ya Tidak ada rasa Rasa menyesal Tidak ada rasa menyesal Bahagia juga belum sebenernya Oh karena belum Kalau menikah bahagia Kehidupan setelah menikah Bahagia Tapi kan masih banyak kebahagiaan-kebahagiaan lain Yang Maksudnya ya Aku bisa menikah bahagia Punya anak bahagia Betul Apa namanya Banyak teman bahagia Banyak teman bahagia Itu bahagia Cuman kalau di umur dua tujuh Harusnya sih Aku sih Ngerasa Waktunya tepat Maksudnya umurnya pas Duitnya ada Jodohnya ada Oke Di umur dua tujuh ini ya Di umur dua tujuh itu Jadi menurutku semuanya tepat Bahagia lah Jadi nggak ada rasa Menyesal Kayak Aduh harusnya gue Umur tiga puluh Baru menikah Atau di bawah dua tujuh nih Gue menikah Nah menurutku penyesalannya adalah Bukan di Bukan di Gini Ada orang yang Yang punya pengalaman hidup Sampai umur dua puluh tujuh Dia sudah mengalami semuanya Oke Misalnya Nah aku sampai dua tujuh Dua tujuh ini baru bisa terbuka Hal-hal yang harusnya bisa kulakukan Oke Semisal Akhirnya di dua tujuh aku punya Penghasilan tetap Oke Bukan di dua tujuh sih Maksudnya di dua puluh Dua puluh lima Dua enam Menjelang Juara suci itu Akhirnya jadi penghasilan tetap Dan Hitungannya tidak kurang Oke Nah tapi Akhirnya kebuka Kesempatan Kayak Mau boros Mau main Motor bisa Misalnya Jajan Jajan bisa Di umur itu Oke Kenapa nggak di umur Dua satu Dua puluh Gitu Jadi Sebenarnya sih Bukan menyesal ya Gimana ya Apa bilang Apa ya Tepat Ini ya Bahagia di waktu yang tepat Gak kali ya Kali ya Bisa di waktu yang tepat Bisa di waktu yang tepat Karena kalau misalnya Tapi ya bersyukur juga Karena kalau misalnya Kalau ada duit di usia-usia segitu Mungkin Ya hobi ku tersalurkan Dan Mungkin juga aku bisa jadi lebih bandel kan Betul Tidak di Tidak di fase Yang bisa Luara gitu Iya Iya Atau Atau Malah Bisa jadi Ketika umur Dua satu Abang udah dapet semuanya Nggak akan fokus Ke yang sekarang Betul Bisa jadi Bisa jadi malah Tidak ada urusan Nama apa ya Oke Benar-benar Oke teman-teman Terima kasih Banyak udah nonton Video ini Bang terima kasih Udah mau Bang terima kasih Udah mau jawab Lima pertanyaan Dari Buat teman-teman semua Kalau misalkan Mau nge-request Kayak misalkan Bang ini dong Nanya si ini Komen di bawah Karena Kesempatan kan Kita gak ada yang tau Bang ya Bang tanya ini dong Main puham gitu Mampu remde Bisa dong Tapi diusahain Bisa bang Diusahain Bisa sih Ya kalau misalnya bisa ketemu Kan siapa tau kan Bisa Terima kasih banyak Sampai jumpa di Tanya Bintang Tamu selanjutnya Dadah Dadah